Agensi penyanyi Korea Choyana, Yuehua Entertainment, membantah penghapusan MV atau video musik, Hate Rodrigo, karena permintaan pihak penyanyi Olivia Rodrigo. Pada Kamis, 29 Juni 2023, video musik yang baru dua hari dirilis tersebut diubah menjadi mode privat. Video musik diubah menjadi privat pada 29 Juni setelah agensi menemukan bahwa beberapa adegan mungkin menyebabkan masalah dengan pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak potret, dan hak cipta, tutur pihak Yuehua Entertainment dikutip dari Sumpi, Sabtu, 1 Juli 2023. Saat ini, video musik, Hate Rodrigo, sedang diedit lagi. Kami mohon maaf atas kebingungan yang tiba-tiba tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya karena terlambat mengenali masalah, kata agensi. Mereka berjanji akan mengunggah video musik lagi segera setelah pengeditan selesai. Selain itu, kami ingin mengklarifikasi bahwa tidak benar bahwa video musik tersebut diubah menjadi privat atas permintaan pihak Olivia Rodrigo. Kami tidak pernah menerima permintaan apapun terkait masalah tersebut dan kami harap tidak akan ada lagi kesalahpahaman baik bagi artis maupun penggemar karena laporan yang belum diverifikasi, tegas Yuehua Entertainment. Di masa mendatang, Yuehua Entertainment meminta warganet untuk tidak menyebarkan spekulasi yang belum dikonfirmasi. Diberitakan oleh media Korea sebelumnya, ada pelanggaran hak cipta pada adegan tertentu dari video musik, Hate Rodrigo. Liriknya pun merujuk ke Olivia Rodrigo dan beberapa judul lagunya. Adegan di video musik itu secara singkat menampilkan foto dan gambar penyanyi asal Amerika tersebut pula.